Tim pemenangan Ritwan Kamil Suswono meminta dilakukannya pemilihan suara ulang di beberapa TPS. Tim pemenangan RK Suswono mempersoalkan netralitas penyelenggaraan pilkada dan dugaan hilangnya hak suara pemilih dalam pilkada 27 November lalu. Tim pemenangan Ritwan Kamil Suswono mendesak KPU dan Bawaslu segera merekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Banyak ada warga yang dihilangkan haknya kita menuntut ke KPU, menuntut ke Bawaslu agar diberikan kesempatan untuk diadakan PSU atau pemilihan ulang. Agar apa? Agar rakyat Jakarta yang haknya kemarin hilang bisa kembali, dia bisa mempergunakan. Sementara tim pemenangan Pramono Rano merespons hasil rekapitulasi KPU Jakarta yang sudah sampai pada tingkat kota. Tim pemenangan Pramono Rano menilai hasil rekapitulasi KPU Jakarta sama dengan rekapitulasi internal yang dimiliki oleh tim. Tim Pramono Rano yakin KPU Jakarta bekerja sesuai aturan perundang-undangan demi legitimasi hasil pilkada Jakarta. Kami meyakini bahwa proses rekapitulasi selanjutnya yang dilaksanakan di tingkat kabupaten kota hasilnya akan sama dan tidak ada perubahan yang berarti. Dan untuk hari ini sudah berjalan di Jakarta Timur sudah dimulai dari kemarin dan hari ini dimulai di Jakarta Utara. 50 persennya bisa lebih. Jadi kalau seperempat saya kira kurang tepat. Tetapi apapun itu penyelenggara pemilu saya kira sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang. KPU DKI Jakarta menegaskan hingga sampai sekarang belum mendapat rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang di Pilkada Jakarta. Ini kami belum dapat laporan adanya PSU ya, rekomendasi PSU dari Bawaslu di tingkat kota masing-masing. Pemberitahuan yang mereka bilang itu sebenarnya menjadi dasar untuk diajukan PSU nggak sih Pak? Atau nggak? Kalau dari syarat PSU tidak ada ya. Tidak ada syarat bahwa kalau tidak menerima atau tidak diberikan itu terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang itu salah satunya misalnya ada bencana alam, force major, terus adanya pemilih yang lebih dari sekali menggunakan hak pilihnya di TPS tertentu atau orang yang tidak berhak menggunakan suara di TPS tertentu lebih dari satu misalnya menggunakan hak pilihnya.